ROTRES HUT Tabalong ke-56 di sirkuit Marido Kecamatan Murung Pudang sukses digelar komunitas Tabalong Otomotif Club dan Ikatan Motor Indonesia Tabalong. Kejuaraan yang dilaksanakan Sabtu dan Minggu pekan tadi diikuti sebanyak 634 pembalap, baik lokal maupun luar Kalimantan Selatan. Sebanyak 26 kelas diperlombakan dalam acang ini dengan pembukaan diawali dengan pengangkatan bendera start oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani. Kegiatan ini sangat meliah ya, karena memang selama 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan di sirkuit ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan apresiasi kepada Panesia Pelaksana dan ini Kabupaten Tabalong yang tadi sudah disebutkan juga oleh Ketua IMI Kalimantan Selatan. Saya kira ini suatu bukti bahwa anak-anak muda bisa menggelar event yang besar dan mereka punya tanggung jawab yang luar biasa. Alhamdulillah semua dalam keadaan lancar dan aman dan seluruh reser dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Jangan lupa untuk menggantikan kegiatan ini, kami mohon maaf. Juaraan Pro Trace, Tabalong ke-56 yang ikuti ratusan pembalap, termasuk kelas lokal, pemula, dan open ini, diakui Ketua IMI Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Sumardi, merupakan kompetisi balapan motor terbesar di Kalimantan Selatan. Satu kegiatan event yang saya sebutkan terbesar di Kalimantan, karena dengan diikuti oleh 290 sekian peserta dan 600 sekian starter, ini menunjukkan bahwa luar biasa animo daripada kegiatan event road race pada hari ini, yang mana dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Tabalong yang ke-56 ini. Dalam 26 kelas yang diperlombakan, setiap kelas terpilih 5 pemenang, sementara keluar sebagai juara umum kategori ekspert. Dalam road race Hood Tabalong ke-56 ini, diraih pembalap dari tim asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Juara umum kategori rookie, diraih pembalap tuan rumah. Dan juara kategori novice, juga pembalap dari Kota Samarinda. Dari Kebupatan Tabalong, Kalimantan Selatan, Muhammad Hair, banuatv.com, melaporkan.